teman-teman selamat datang kembali di jangka luna jaya kakak khusus adalah suatu teman yang memiliki yuri kakak khusus ini dijadikan tanaman hias karena bentuknya yang unik meskipun tanaman ini dipenuhi oleh yuri namun kakak khusus memiliki keindahan dan keistimewaan tersendiri kakak khusus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanah air sehingga kaktus bisa kita temukan pada air yang kering atau seperti burun ada banyak filosofi tentang kaktus yang bisa kita ambil hidupannya berikut ini filosofi kaktus dalam kehidupan satu para orang yang menjaga diri Allah sangat bercipta membekali kakak khusus dengan duri-diri yang meneliti dirinya sehingga menjadikan kakak khusus dapat menjaga dirinya dengan baik duri-diri yang tajam tersusun rapi pada tubuhnya yang memiliki kursi sebagai misai untuk melindungi dirinya dari ancaman yang datang dengan demikian kakak khusus dapat terhindar dari ancaman orang-orang yang ingin mendukainya kakak khusus mengajarkan kepada kita untuk dapat menjaga diri dan merata babat keluarga kita dengan baik ancaman yang mengindai kita sangatlah banyak sebagai contoh minuman keras narkotika perkembangan gas judi kejahatan kriminalis hingga pemahaman-pemahaman minima yang dapat berusaha kakak lana kehidupan beragama berbangsa dan berbenar negara oleh karena itu kita harus memilih diri dan berbahaya kita dari jaman tersebut diantaranya adalah dengan cara mengakti dan mencucu tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat adabur norma-norma tersebut adalah sebagai berikut norma agama norma kebiasaan, norma kesusiaan, norma hukum, dan norma kesopanan 2. Percaya diri dengan penampilannya Kakak Tos sangatlah percaya diri, dengan kekurangan yang dimilikinya, ia percaya bahwa dibalik kekurangannya terdapat sebuah istimewaan yang dapat membawa para orang semangat untuk melihatnya. Untuk itu, kita perlu meniru sifat Kakak Tos yang satu ini. Setiap manusia dilahirkan memiliki kekurangan dan kelihatannya masing-masing. Jika kita mengingatkan keberhasilan dalam menjalani hidupan ini, maka yang harus kita lakukan adalah tidak berurut usus asa dengan kekurangan yang kita miliki. Namun yang harus kita lakukan adalah menjadikan kekurangan kekurangan tersebut sebagai bahan evaluasi diri untuk mengembangkan diri, agar kekurangan tersebut berhasil hasil kita berubah menjadi sebuah kelebihan. 3. Tidak Manja Sikap tidak manja sangat khas dengan kehidupan Kakak Tos. Kehidupan Kakak Tos akan merasa terganggu jika terus disirangi air dan memberi bubuk setiap hari. Sebaliknya, Kakak Tos bisa bertahan hingga bulan-bulan meski jarang disirangi air dan diberi bubuk. Artinya, Kakak Tos adalah tanaman yang tidak manja. 3. Sikap tidak manja ini bisa kita teratkan dalam kehidupan. Tentunya, sebagai hal kusus yang kita tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tentu pun demikian, hendaknya kita bisa menurut sikap Kak Tos yang tidak manja ini. Ketika kita memiliki permasalahan hidup sebisa mungkin, tidak hanya kita selesaikan dengan mengerahkan kemampuan dengan maksimal. Jikalau hanya membenarkan membutuhkan bantuan orang lain, barulah kita membutuhkan pertolongan. Jangan sampai, sebelum kita berusaha dengan ksimal, sudah menyerah, dan selalu menandakan pertolongan para orang lain, tanda bagi kita berusaha dengan susu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel dan menarjaya, jangan ragu untuk klik-klik tombol subscribe. Mari kita didukung perkembangan channel ini agar dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!